Saya belum ngecek ini seluruh mahasiswa kita yang ikut mata kuliah HKI. Tadi cuma diumumkan ada sekitar 28 orang. Surprise buat saya, karena ternyata banyak peminatnya. Ini mewakili Indonesia bagian tengah dan timur tadi katanya. Betul? Iya, betul Pak. Iya. Betul Pak. Oke. Jadi, ini mata kuliah ini hanya dua SKS. Jadi, ngga baik milahnya terlalu mepet. Karena materi HKI itu begitu banyak. Sementara durasinya kalau dua SKS kan berarti satu kali pertemuan hanya 60 menit. Berarti agak terbatas waktunya. Nanti mungkin sahabat saudara bisa mencari sumber informasi lain. Selain dari yang saya berikan. Oh iya, tim dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, selain saya sendiri, Wahdusa Songkok. Nanti ada tiga orang asisten saya. Yang pertama adalah Ibu Rohaini, PhD. Dia ahli bidang HKI. Ambil PhD-nya di Jepang. Disertasi dia tentang traditional knowledge. Pengetahuan tradisional. Jadi, cabang HKI yang terbaru. Sedangkan saya sendiri, saya ambil S3 saya di UI. Saya pernah ambil juga studi HKI di Australia, di UTS. University of Technology, Sydney. Major saya, disertasi saya mengenai indikasi geografis. Geographical indications. Nah, ini relevan untuk kita-kita di daerah. Termasuk yang di Indonesia Tengah dan Timur. Ada yang dari Hasan Udi. Ada rekan saya di UNSAS. Itu Pak Dr. Hasbir. Dr. Hasbir, Dr. Wiener. Itu kita sama-sama dulu dengan Dr. Wiener. Saya waktu studi di UTS di Sydney. Nah, Dr. Hasbir itu juga aktif untuk mengembangkan indikasi geografis dari produksi masyarakat di sana, di Sulawesi Selatan. Terakhir dia, saya dapat infonya mengenai beras apa itu, yang katanya berasnya wangi sekali. Mando Tiprov. Nah, katanya... Dari Nrekang. Ya, Nrekang, ya. Dia mengonfirmasi pada saya. Jadi, itu, Uruh Rokha ini tentang pengetahuan tradisional. Nanti kita bahas juga. Kemudian, yang juga membantu saya adalah Ibu Kasma Wati. Dia S2 dari UGM. Kemudian, anak muda, yang paling junior adalah Harsha. Harsha Ramadan ini juga S2-nya dari UGM. Kalau Ibu Kasma, kalau enggak salah, tesis dia tentang HKI, kalau enggak salah mengenai apa itu, Merk, kalau enggak salah. Sedangkan Harsha mengenai Trade Dress, tesisnya. Tapi dia, dan saya Harsha ini aktif di common creative. Jadi ada sekarang namanya common creative, mungkin pernah dengar ada logo CC. Jadi, sekarang trend-nya adalah karena pengetahuan itu dianggap sebagai komoditi yang publik. Jadi, publik komoditis. pengetahuan adalah sesuatu yang milik publik. Mestinya tidak boleh dibatasi oleh intellectual property. Jadi, ada aliran yang menghendaki adanya pemakaian bersama. Nah, itu common creative. Nah, itu nanti kalau bicara tentang itu saudara Harsha Ramadan yang aktif di bidang itu. Jadi, ini nanti akan bergantian. Saya akan memberikan dulu tentang konsep dasar, konsep dasar tentang HKI. Ini sangat penting karena tidak mudah memahami HKI. Beberapa putusan pengadilan di mana saya pelajari, hakim-hakim di pengadilan sendiri masih belum paham tentang HKI. satu contoh misalnya, ada maestro lukis dari Bali, ada yang dari Udayana, ada, jadi dari Bali ada namanya udah halmarhum sekarang, Nyoman Gunarse. saya pernah diminta oleh almarhum untuk mendiskusikan putusan pengadilan negeri dan pasar. karena dia merasa dirugikan, dikalahkan. Setelah saya pelajari, putusan hakim pengadilan negeri dan pasar itu ternyata dia apa istilah gagal paham. Misunderstanding atau misconception, jadi salah konsep, salah dalam memahami konsep HKI. Jadi Nyoman Gunarse itu maestro lukis dari Bali, lukisannya waktu itu mencapai rekor termahal, sampai berapa miliar harganya, karena mahal lalu ada pelukis lain yang menjiplak. Nah, bikin lukisan palsu. Diketahui oleh si almarhum bahwa lukisannya dipalsu. Ketahuannya nggak sengaja. Lukisan dia sendiri yang harga miliaran itu dibeli oleh orang bule, jadi Nyoman Gunarse itu punya artileri di Denpasar. Jadi, ada turis datang melihat lukisan itu lalu dibayar harganya miliaran di kurs rupiah. Sehingga lukisan itu dibawa ke luar negeri. Lukisan yang original, yang asli, nggak ada lagi sama almarhum. Lukisnya nggak pegang lagi. tapi dia tahu persis yang dia yang lukis kok. Jadi, ada temannya nelpon, katanya dia habis beli lukisan dia. Harganya miliaran juga, tapi lebih murah daripada waktu dia jual, katanya gitu. Jadi, dia diundang ke rumahnya. Almarhum Nyoman Gunarse itu datang ke rumahnya, begitu dia lihat lukisan itu, oh ini palsu, dia langsung tahu. dia merasa apa, lukisan itu dibahasukan, dia lapor polisi. Ini sekedar ilustrasi dulu ya, sebelum kita ke materi yang hidupnya. Dia lapor kepada polisi, setelah diperiksa, 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 nah disini yang saya bilang tadi, hakim ternyata di dalam putusan pengadilan itu, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim itu ternyata ketahuan kalau dia enggak paham. Jadi, dia menyamakan antara pemeriksaan lukisan palsu dengan tanda tangan palsu. jadi kalau dalam perkara pidana tentang pemalsuan tanda tangan, ini sekarang pilkada kan banyak tuh yang calon-calon bikin ijazah palsu, tanda tangannya palsu, ijazah itu. Nah, jadi oleh polisi biasanya kalau pemeriksaan tentang tanda tangan palsu, si pelapor yang tanda tangannya dipalsukan disuruh menandatangani banyak-banyak untuk diambil specimen-nya, contohnya, untuk dibawa ke laboratorium forensik, hingga nanti dibandingkan antara tanda tangan yang asli dengan tanda tangan yang palsu. Jadi misalnya ada kuitansi di tanda tangan palsu, curat, dokumen tanda tangan palsu, si pemilik tanda tangan yang asli itu diambil contohnya, kemudian dimasukkan di lab, kemudian diperbandingkan dengan yang palsu itu. Nanti akan ketahuan mesin itu sangat canggih kata polisi. dari tarikannya tanda tangan, segala macam. Tekanannya itu kelihatan semua. Nah, karena kembali tadi kasusnya, almarhum Nyoman Gunarse tidak bisa menghadirkan lukisan yang original kepada polisi, kepada pengadilan di depan hakim, maka dihanggap oleh hakim laporan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Kenapa? Ya, karena tidak ada pembandingnya. Logikanya, kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli. Untuk bisa mengetahui yang palsu, harus ada yang asli. ketidakbisaan menghadirkan lukisan yang original, yang asli, membuat dikalahkan. Laporan itu menjadi dikalahkan. Nah, inilah yang saya bilang. jadi kalau sampai terjadi seperti itu, maka bertepuk tangan para pelukis yang mengkhususkan diri untuk membuat lukisan palsu. Akhirnya akan membuat bisnis jual-beli lukisan menjadi rusak. Dan sekarang beberapa kurator dua minggu yang lalu kita diskusi dengan kurator seni, dosen ISI Jogja, Institut Seni di Jogja, Pak Suwarno itu, dia sebagai kurator seni, dia bilang sekarang untuk mencegah agar lukisan-lukisan yang asli tidak dipalsukan, beberapa galeri, beberapa art shop, dia sebagai kurator Pak Suwarno itu, di-hire, disewa oleh kolektor seni untuk menerbitkan katalog katalog seni. Dia bisa tahu mana lukisan yang asli, mana yang tidak. Jadi mumpung di kolektor itu punya lukisan-lukisan asli yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, kemudian dia periksa, kemudian dia menjamin. sehingga sehingga dibuatlah semacam sertifikat oleh-oleh pelukisnya, jadi sekarang pelukis-pelukis yang ternama, yang harganya sampai ratusan bahkan miliaran, itu menjadi semacam trend untuk selain menerbitkan lukisan, dia menerbitkan sertifikat asli. jadi kalau beli lukisan, harus ada sertifikatnya. Jadi kalau orang mau beli lukisan, cek dulu ada sertifikatnya enggak dari pelukisnya. Atau kalau pelukisnya sudah meninggal, karena dulu tidak terpikir bikin sertifikat, yang bikin adalah kurator seni. Jadi sekarang sarjana-sarjana lulusan isi Jogja, yang memang ahli di dalam melihat seni, lukis misalnya, sekarang dapat status baru namanya kurator. Itu menjadi profesi baru jadi kurator seni. Dia bisa menerbitkan semacam sertifikat pengganti, karena yang asli dari pelukisnya sudah meninggal. Dia bisa menjamin bahwa lukisan ini asli. Di kurator itulah yang lalu menerbitkan sertifikat. Nah, jadi di sini yang saya kemukakan, masih ada kesalahpahaman konsep tentang hak kekayaan intelektual. di dalam kasus-kasus atau praktek di pengadilan. Jadi bukan hanya salah hakimnya, penyidiknya dari polisi sendiri juga udah gak paham. Dia memeriksa laporan atau pengaduan lukisan palsu dengan metode dan teknik pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan dokumen. Nah, ini kan yang gak tepat. Gak tepat. Karena gak akan mungkin pelukis bisa menghadirkan lukisannya. Lukisan itu bisa dicontek, dipelajian, dipalsukan oleh orang lain, pasti lukisan yang bagus. Ukuran yang bagus adalah lukisan yang memiliki nilai ekonomi atau berharga mahal. Dan itu baru bisa ketahuan setelah ada yang beli. jadi kalau saya misalnya pelukis, begitu lukisan saya harga yang berani beli 5 miliar, itu langsung menjadi viral, menjadi berita kan, wah ada lukisan seharga 5 miliar, ukuran lukisannya sekian kali sekian. Semua pengen tahu kayak apa ya lukisannya. kan gitu kan, senilai sekian. Nah begitu ketahuan, ah gue juga bisa bikin, nah kan begitu komentarnya, pelukis-pelukis emang intelektual property itu gitu. Kalau udah melihat karyanya pasti komennya ah, saya juga bisa bikin. Tapi yang susah itu bukan bisa bikinnya. Who is the first? siapa yang punya ide duluan? Nah itu. Kamu semua bisa bikin misalnya aja cerpen. Iya kan? Tapi untuk bisa memilih objek yang akan kamu tulis di cerpen itu gak gampang. Tapi begitu ada orang yang nulis cerpen dengan tema yang sederhana, taruhlah sekarang yang viral misalnya film di Youtube siapa? Kutejo. Iya kan? Ikuti gak? Iya kan? Film itu Kutejo itu. Kan jadi viral. Dari Bantul, Jogja. Desa kecil di Jogja, tapi dia bisa mengangkat kelayar kaca lewat Youtube. Semua bisa nonton. Ide-nya kan sederhana aja. Ada seorang perempuan yang tukang kritik. Kritiknya bisa terhadap diri sendiri, bisa kritik terhadap orang lain, terhadap ya kelakuan kita semua. Kan gitu? Butejo kan selalu begitu. Oh, dapet uang gede bukannya pasang internet. Tapi malah beli barang-barang konsumtif yang gak ada gunanya. Kan dia gitu kan? Ide-nya sebetulnya sederhana. Jadi begitu nonton film itu, kalau saya seorang sineas film akan bilang, wah, saya juga bisa bikin itu. Kan gitu kan? Anda kalau menjadi sineas ya, sineas itu yang suka bikin kreatif, bikin film. Oh, enggak-enggak, enggak mudah, enggak susah bikin itu. Biayanya low budget, biayanya murah. Skenarionya juga sederhana. Ya kan? Casting pemainnya juga ordinary people, orang-orang kebanyakan, tidak harus cantik, tapi harus menunjukkan malah seperti orang kebanyakan yang orang village people, orang-orang dari desa. kan dari segi itu kan? Oh, enggak susah. Coba kita membayangkan bikin film yang harus mengundang apa, bintang-bintang film yang ada di sinetron. Pasti bayarannya mahal. Pasti kostumnya mahal. Kan gitu kan? Nah, kalau ini kan murah. Jadi artinya, kalau bicara karya intelektual, sebetulnya yang menarik itu bukan setelah jadi, tapi siapa yang memulai, siapa yang pertama memulai, itu yang susah. Kita harus hargai itu. Anda baca puisi-puisinya Khairil Anwar. Ya kan? Fenomenal. Sederhana saja. Ya kan? Tapi abadi sampai sekarang. Dia bisa memulai menemukan ide. Seseorang yang diangkat menjadi puisi. Nah, jadi ini yang saya kemukakan bahwa intellectual property itu memang semacam itu. Sekarang kita coba. Ini saya ada bahan. Kelihatan gak? Halo? Belum, Mbak. Belum? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ini saya tampilkan ini slide. Sebentar, saya ambil panggil host saya. dia. Oke? Ini kita refresh ini untuk terima kasih. Betul? Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Tidak? Tidak, Tidak. Tidak ada buka ini. Tidak. 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 Ini enggak usah dibesarkan. Jadi segini aja. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Selain saya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Jadi kita mulai ya. Ini sengaja tema ini yang saya ambil tentang konsep dan manfaat. HKI. Jadi sebagai kuliah perdana, kita bahas ini dulu. Oke. Nah. Trend bisnis dewasa ini dan bahkan mendatang, itu berupa benda-benda tak berwujud. Ya. Jadi benda itu dalam konsep hukum itu dibedakan, salah satu pembedaan adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Maksudnya berwujud apa? Bisa ditangkap oleh panca indera. indera mata kita bisa lihat. Ya kan? Itu yang namanya berwujud. Nah. Sementara yang tidak berwujud, ya enggak kelihatan. Mata kita enggak bisa melihatnya. Yang bisa cuma telinga. Ya kan? Kebanyakan komoditas yang diperdagangkan itu benda berwujud. Nah ini contohnya. Saya ambil contoh biar menarik. Mobil formula. Ya kan? Nah itu benda berwujud kelihatan. Tapi kalau lagu bisa kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya. Bisa didengar. Tapi dia bisa mewujud. Ya itu berupa nada lagu. Ya kan? Jadi kalau Anda baca not ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Dengan numerik 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi kalau Anda melihat angka-angka nah itu sama dengan mewakili suara. Anda pernah dengar yang namanya Beethoven? Ya. Seorang komposer dari Jerman. Dia itu hebat. Gimana? Enggak hebat. Dia itu tidak bisa mendengar. tetapi dia bisa menciptakan lagu-lagu karya-karya yang hebat. Jadi artinya di dalam benak pikirannya sudah tertanam nada lagu yang ruwet-ruwet. Tempunya juga sangat cepat, bisa lambat, dia bisa semua. Nah, jadi benda tak berwujud. Nah, kekayaan intelektual itu adalah benda tak berwujud. Tapi bisa mewujud. Nah, di sini yang sering coba membingungkan memang. Lukisan. Lukisannya berwujud, karena bisa kelihatan oleh mata. Tapi ide melukis itu tidak berwujud. Ya. tidak berwujud. Sebagai gambaran misalnya ada pelukis senior kita sudah meninggal namanya Sujoyono. Itu lukisannya menjadi koleksinya Bung Karno ada di istana baik istana Merdeka maupun istana Bogor. Lukisan Sujoyono itu dia termasuk aliran naturalis sangat fenomenal. Jadi, saking terkenalnya dia pernah diminta melukis objeknya perempuan di swimming pool di kolam renang. Dia melukis pagi jam 9 pagi. setelah lukisan itu jadi dilihat oleh orang tertarik. Dia bilang Bung Karno Pak Sujoyono saya tolong digambarkan dilukis juga seperti itu. Persis di kolam renang itu juga. Padahal itu sudah jam sekitar jam 12. jam Kalau lukisan tadi dilukis jam 8, selesai jam 10, jam 12, ada yang meminta kepada Joyono untuk melukis dia. Dengan teknik dan cara yang sama yang dilukis tadi pagi. Sang lukisan Joyono. Tapi hasilnya apa? Sangat berbeda. Sangat berbeda. penggambaran objeknya sama. Tapi pewarnaannya beda. Begitu ditanya, ya beda. Saya tadi jam 8, masih seger, masih fresh. Saya suka warna-warna ini. Begitu jam 12, dia udah mulai apa? Istilahnya mungkin terpengaruh oleh warna-warna yang lain, wansa-wansa lain, maka warnanya juga berbeda, terpengaruh dengan suasana saat dia melukis. Jadi itu yang saya mau katakan bahwa tadi ide itu dimulainya kapan? Ide awal. Jadi nggak bisa dibuat dua kali, yang sama nggak bisa. Itu intelektual properti. Beda kalau pabrik, produksi massal. Ya kan? Dia bisa bikin sama, mau bikin ribuan, semua sama bisa. Itu mesin yang bikin. Tapi ini intelektual, orang yang bikin. jadi sangat dipengaruhi oleh suasana kejiwaan, suasana emosi, dan seterusnya. Nah, sementara kalau benda berwujud, itu kita tahu. Ya kan? Dia bisa bikin dengan pabrik, bagus, sempurna, perfect. tapi beda dengan kekayaan intelektual. Apa bedanya? ini kita lihat. Nih ya, misalnya, ini saya ambil contoh, Lamborghini tertulis itu harganya berapa itu? Ya kan? 9,5 miliar. Bayangkan, 9,5 miliar mobil itu. ini benda berwujud, jelas kelihatan, wah keren. Warnanya merah, mobil sport, ya. Tapi mobil itu semakin sering dipakai, maka nilainya semakin turun. Jangankan sering dipakai. Ada teman saya, ya, dia membeli mobil, karena dia lagi banyak uang, hasil penjualan tanah, dia menjual kebonnya, di Lampung ini tanah kebonnya luas-luas, hingga dia kemudian di Jakarta cari mobil seperti yang dia idam-idamkan. supaya dia bisa pakai untuk kebon. Jadi, dia belilah mobil chip, chip yang paling mahal itu apa, Rubicon. Dia beli. belinya di Jakarta, belinya di Jakarta, yang dijual agennya di Jakarta. Dari Jakarta dia kendarai ke Lampung. Karena itu mobil mahal, dia sangat hati-hati nyobirnya. Saking hati-hatinya, jadi dia gak berani ngebut malahan. Ya, karena sahabat, lalu lintas di dalam kota di Bandar Lampung itu kan sama seperti kota-kota yang lain di Indonesia. Padat. Dari roda dua, roda empat, roda berapa juga ada. Bahkan di Lampung masih becang masih boleh jalan. Jakarta di beberapa jalan gak boleh. Nah, jadi dia saking takutnya mengenai keserempet nanti cacat segala macam disayang-sayang mobilnya jarang dipakai. Iya kan? Mau dipinjam anaknya gak boleh. Akhirnya lama-lama susah juga pakai mobil mahal. Jadi belum sampai satu bulan taruhlah kilometernya itu baru jalan ya mungkin dari Jakarta ke Lampung apa jalan-jalan disitu sekitar ya berapa siang. Taruhlah 150 kilometer. Iya kan? ah saya jual lagi aja deh. Jadi kalau kemarin dia beli 2 miliar misalnya. Dia coba pasarkan gak ada yang mau beli. Kan terlalu mahal di daerah. Ya. Sehingga dia kontak kepada agen yang menjual. saya mau jual lagi boleh. Boleh Pak. Dia pikir harganya sama orang. Ternyata apa? Harganya udah turun hampir 1 juta sendiri. Ini belum saya apa-apakan. Iya Pak. Tapi Pak kan datunya itu udah mobil second ke atas si agen tadi. Jadi karena mobil second ya kami hargai second. Nah itulah kelemahan. Ya. Anda kalau beli barang baru ya kemudian Anda bosan walaupun masih ya kan masih bagus masih ya sempurna tapi orang udah ngasih harga jatuh. itu kelemahan dari komoditas berupa benda berwujud. Tapi kalau karya-karya intelektual sebaliknya. Semakin sering digunakan semakin bernilai. Kenapa? Karena pabriknya adalah intelektual. Ya. Jadi orang kalau semakin sering menggunakan akalnya maka akan semakin tinggi tinggi nilainya. Cobalah. Pelukis yang jadi maestro. Pemusik, pemain musik, penyanyi. Mereka bisa hebat-hebat seperti itu karena apa? Exercising. melakukan latihan yang intens, terus-menerus. Sehingga dia punya keahlian tinggi. Main gitarnya bisa, main pianonya bisa sangat hebat. Main gitu kan? Karena sering digunakan. jadi orang yang sering digunakan maka semakin ahli. Jadi bukan malah semakin kurvanya semakin nurun. Enggak, malah naik. Itu intelektual. Jadi kalau misalnya kita bicara intelektual ukurannya apa? Pengalaman. makin lama orang berpengalaman, maka dia makin ahli. Coba lah. Anda kalau pergi ke dokter, pilih mana? Dokter baru lulus? Atau dokter yang sudah jam terbangnya 20 tahun? Yang 20 tahun. Jadi bahkan ada di Bandar Lampung ya. Dokternya bukan spesialis, hanya dokter umum biasa. Tapi pasiennya sangat banyak. Antri bahkan. Kenapa? Dia memang cuman dokter umum, tapi diagnosisnya tepat. Begitu orang datang ngeluh gini, 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 oh bapak cuma sakit ini. Coba-coba ini. Kasih resep. Cocok. Jadi karena dia dokter yang sudah jam terbangnya tinggi, pengalaman dia tahu. Sementara kalau dokter baru lulus, diagnosisnya bisa kacau. Kenapa? Gejala bisa sama. Misalnya, dok, saya demam nih. Dihitung suhu badannya oh iya sampai hampir 40-39. Berapa banyak penyakit yang kejalannya sama? Demam tinggi. TBD demam tinggi. Malaria demam tinggi. Tipe demam tinggi. Infeksi demam tinggi. Ayo coba. Iya kan? Jadi ada kemungkinan dokter itu salah mendiagnosis. Dikiranya apa? TBD padahal tipe karena tipe juga begitu. Demam tinggi juga. Kenapa? Ususnya radang. Infeksi. Jadi ada luka di usus infeksi. Nah infeksi akibatnya apa? tanah suhu badan tinggi. Dikasih obat cuma berdarah. Nah itu yang saya maksud. Jadi artinya orang yang semakin sering melatih orang yang semakin menggunakan akalnya semakin terlatih lagi. Jadi kalau begitu kalau kita investasi kita eksploitasi pada intelektual manusia yakinlah tidak akan habis dan bahkan makin bernilai. Jadi Anda kalau punya keahlian sesuatu Anda punya minat sesuatu gali eksplor dalami keahlian saudara itu bakat saudara itu itu insyaallah Anda akan menjadi ahli di bidang hidup. Jadi dengan demikian pengembangan dan peningkatan perolehan kekayaan intelektual sangat ditentukan oleh daya kreasi dan inovasi. Jadi di sini misalnya pencipta pencipta mencipta lagu karya-karya seni fotografi semua semua punya foto yang sama alat foto yang sama tapi kok bisa hasilnya beda-beda nah itu yang paling konkret saja sederhana Anda pergi ke toko buku cari buku tentang resep masakan ya kan kamu atau berdua berlima apa yang saya kemukakan coba tes memasak menu yang sama dari buku masakan yang sama jadi beli buku masakan oke sekarang A, B, C, D masak yang sama menunya sesuai dengan buku itu apakah hasilnya sama rasanya sama belum tentu belum tentu ya ini Anda bisa beli nasi goreng semua bisa bikin nasi goreng tapi kok nasi goreng itu lebih enak ya kok mie ayam yang itu lebih enak ya nah disini disinilah ya intelektual property kekayaan intelektual itu disitu ya ya orang yang baru belajar masak dengan orang yang sudah 20 tahun lebih masak memasak memasak asih goreng yang sama ya pasti rasanya beda kan gitu itu sebagai contoh nah ini sekarang saya ambil contoh lagi ini lukisan ya lukisan karya Edvard Mons bayangkan ya laku terjual terjual berapa harganya ya jadi sebetulnya orang Indonesia itu ya kalau saya mau boleh mengkritik ya waktu apa almarhum Habibi sukses ya dia menemukan patent untuk pesawat terbang semua orang pengen anaknya sukses seperti Habibi bahkan yang dibilang hebat itu adalah termasuk saya kena korban zaman saya dulu kalau dulu enggak masuk SMA B zaman saya itu dulu dibedakan ada SMA B dan C B itu adalah yang jurusan ilmu pasti alam IPA jadi teman saya yang bisa masuk IPA waktu kelas 2 SMA waduh seolah-olah sudah merasa paling hebat itu anak-anak IPA itu kita yang IPS itu seolah-olah termarginalkan bahkan teman-teman yang jurusan bahasa itu lebih lagi jadi bahan ledekan jadi artinya apa bidang-bidang ilmu yang sekarang kalau dikenal dalam filsafat ilmu namanya bidang-bidang ilmu humaniora bidang ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial itu sebetulnya kalau bicara penghasilan tidak kalah bahkan melampaui dengan seorang arsitek insinyur dengan seorang teknik sivil dengan seorang dokter bahkan ya tidak kalah ini buktinya lukisan Edvard Munch 120 juta US dollar coba nolnya berapa itu kalau dirupiakan itu dengan kurs 10 ribu itu sekarang kurs rupiah berapa ya kan jadi ya Picasso tahun 1932 lukisan dia tahun 2013 dijual berapa 158.5 juta US dollar coba bayangkan jadi kalau cuman menjual lukisan itu dia mau beli mobil apa tadi Lamborghini dapat berapa itu ya kan kalau Lamborghini nya tadi 9 miliar ini dapat berapa ini coba kita bayangkan ya jadi dengan menggeluti bidang-bidang intelektual ya sebetulnya bisa mendatangkan profit ekonomi nah ini sekarang lukisan dalam negeri kita siapa Avandi ya lukisan lukisan Avandi yang tentang Andong Andong itu kereta guda ini Andong Avandi terkenal haliran apa abstrak nah tahun 2017 laku terjual 4,34 miliar rupiah di Hongkong ya jadi artinya lukisan-lukisan anak bangsa juga gak kalah gak kalah ya artinya artinya kedepan ini cerah masa depannya ya bidang kekayaan intelektual merupakan lapangan pekerjaan yang sangat bagus ya sekarang pun bahkan di beberapa gedung di Jakarta ya gedung-gedung mewah Jakarta itu memasang lukisan sebagai hiasan ya ternyata lukisan itu ada yang menyewakan jadi ada perusahaan yang spesialisasinya menyewakan lukisan dan tanaman jadi ada tanaman di pot yang cantik gitu kan tanaman aja sekarang harganya jutaan juga tuh katanya ganda bolong sampai satu daun 30 juta ya jadi mengoleksi lukisan kemudian koleksi lukisan itu disewakan hebat kan jadi supaya menjadi dekorasi di gedung-gedung perkantoran yang mewah CEU suatu ya misalnya saya gak tau belum masuk ke ruang kerjanya Erick Tohir mungkin kalau di ruang kerja Erick Tohir ada lukisan yang termahal mungkin kita gak tau kan jadi itu tadi seni lukis ini Nokia pernah denger kan Nokia dulu HP-nya yang terkenal ada HP sejuta umat ya kan sekarang udah kalah kalah pemain di bidang smartphone sekarang kan pemainnya itu-itu aja siapa Samsung Apple ya sama produsen China ya kan Huawei Vivo Oppo ya kan nah tapi Nokia dulu merajai jadi hampir setiap tahun dia memperoleh 646 juta USD atas royalti patentnya ya saya baru baca juga di Maja The Guardian minggu yang lalu seminggu atau dua minggu yang lalu Mercedes-Benz C-Class yang terbaru ya itu dia menggunakan perangkat internet di mobilnya di mobil C-Class Mercedes-Benz yang terbaru pakai perangkat internet nah itu dia harus ternyata dia lupa belum minta izin oleh perusahaan itu digugat kalah Mercedes-Benz harus bayar kalau gak mau bayar suruh copot di perangkat mobil Mercedes-Benz yang terbaru itu nah ini menunjukkan itu ya terus Hyundai Motor digugat karena lampu depannya dia mengambil teknologi jadi cara otomatis lampu depannya bisa mengubah jadi artinya semua itu adalah intelektual nah kalau udah gitu sekarang kita masuk konsep ya saya kalau udah ngasih kuliah sering lupa waktu maaf sebelumnya kalau nanti saya melampaui waktu tolong saya dikasih tau ya kita tadi mulai jam berapa karena ini cuma 2 SKS kan kalau saya sih gak ada masalah teman saya kan kasihan saudara yang nanti ada kegiatan yang lain tersita hanya karena mendengarkan saya ya kan jadi kalau memang udah waktunya habis tolong saya ditegur nah sekarang kita masuk konsep nah kekayaan intelektual itu sebetulnya padanan atau kalau dibilang terjemahan gak persis banget dari bahasa inggris ini intelektual property rights dengan kata rights berarti plural ya diterjemahkan menjadi hak-hak ya kekayaan intelektual nah ini masalahnya nih kata property ya kata property kalau anda buka kamus secara kebahasaan bahasa inggris artinya milik jadi dulu intelektual property diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hak-hak milik intelektual karena memang di dalam sistem hukum inggris ya karena ini bahasa inggris kan jadi saya perlu di dunia ini ada dua sistem hukum besar yaitu satu sistem hukum common law yang kedua sistem hukum civil law common law adalah sistem hukum yang dikembangkan di inggris originalnya hasilnya hasilnya dari inggris karena inggris adalah negara ya kolonialis jajah di inggris hampir semua ada ya dimana dia menjajah sudah hukumnya maka hukum dari negara penjajah itu diterapkan di negara di wilayah jajahannya sama kita dijajah belanda hukum belanda diberlakukan di Indonesia nah jadi ya hukum inggris diterapkan di Amerika hukum inggris diterapkan di Australia hukum inggris diterapkan di Malaysia di Singapura kita belum sempat dijajah inggris tapi raflis pernah menguasai sebagian Sumatera ya kalau menurut kita baca sejarah hukum ada peninggalan raflis waktu mengubah sistem hukum kita ya jadi ada sistem peradilan yang ada di Inggris oleh raflis dicoba diterapkan di waktu itu Bengkulu ya dari sejarah hukum akan kelihatan disitu ada jenis-jenis peradilan yang sama kayak di Inggris pada zaman itu nah yang kedua civil law system civil law system asal-muasalnya adalah berasal dari the Roman law hukum Romawi ya hukum Romawi hukum Romawi sama bahkan the empire of Romawi ya malah lebih besar daripada Inggris malah ya jadi negara-negara yang dijajah oleh bangsa Romawi kerajaan Romawi menerapkan sistem hukum Romawi yang kemudian dikembangkan di daerah itu dimana aja itu di Perancis di Jerman di Spanyol ya di negara-negara Eropa Daratan Inggris juga di Eropa tapi kan secara geografis dia pulau sendiri terlepas ya tidak di darah di dataran ya jadi civil law system ada perbedaannya dalam civil law system dengan common law ya itu misalnya itu tadi di dalam hukum apa hak kebenahan jadi kalau di dalam apa hukum inggris property right artinya hak milik pembedaan hak milik di dalam sistem hukum inggris berbeda dengan hak milik di dalam sistem hukum civil law yang kita dijajah Belanda Belanda dijajah Perancis zaman Napoleon jadi hukum di Belanda diterapkan hukum Perancis hukum Perancis sejak revolusi Perancis oleh Napoleon disuruh membuat kode civil kode civil artinya hukum perdata yang mengambil over asas-asas hukum Romawi ditambah dengan dipadukan dengan asas-asas hukum asli Perancis gitu dan itu diterapkan di Netherlands di Belanda oleh Belanda karena menjajah Indonesia diterapkan di Indonesia jadi artinya Indonesia ini secara hukumnya keturunan dari sistem hukum Romawi ketangga kita kebanyakan keturunan dari sistem hukum Inggris Malaysia dijajah Inggris terus kemudian Singapura dijajah Inggris dan kebetulan yang negara-negara makmur di dunia ini adalah negara-negara yang berbahasa Inggris jadi seolah-olah common law system itu lebih maju karena mereka lebih makmur ya kan coba aja Kanada Amerika Australia ya makmur makmur mereka ya India pernah dijajah Inggris ya mereka yang pernah dijajah Inggris bahkan membentuk apa Commonwealth Nah itu hebat Nah jadi kembali disini ya pengertian property adalah milik tapi kemudian kita terjemahkan dalam perkembangannya menjadi kekayaan kenapa karena kalau property diartikan milik milik sementara kekayaan dalam bahasa Inggrisnya asset asset apa bedanya antara milik dan kekayaan milik bukan sesuatu yang dimiliki itu juga artinya kekayaan iya pajak misalnya kan ada pajak kekayaan yaitu berapa banyak barang yang dia miliki yaitu berapa banyak milik kependahan yang dia miliki nah tapi milik itu konotasinya apa statis saya membeli barang perhiasan misalnya perhiasan itu hanya saya miliki tapi beda kalau saya punya milik ya kemudian kalau dia memiliki nilai ada yang mau beli dijual ya ini baik contohnya konkuritnya gampang ini begini kembali ke lukisan tadi saya seorang pelukis saya melukis ya begitu lukisan saya jadi anda melihat lukisan saya tertarik Pak Wahyu saya berani beli mau lukisan bapak berapa kamu mau 5 juta ah gak ada kalau 5 juta saya masih bilang sayang tapi begitu ada lagi yang menawar Pak Wahyu kalau saya mau beli 50 juta gimana kebetulan saya lagi perlu uang ya untuk keperluan ya gak perlu saya sebutkan nilainya hampir 30 sampai 40 juta jadi ada yang nawar 50 langsung saya bilang silahkan bungkus ambil ya kan jadi sesuatu yang saya miliki tadi ya lalu menjadi kekayaan saya menjadi uang tapi kalau saya melukis begitu ada yang berani nawar 100 juta 200 juta semakin mahal semakin sayang saya melepas ya jadi artinya ada orang yang memiliki suatu kebendaan suatu barang tidak untuk diperjual belikan tidak untuk mendatangkan ekonomi kekayaan ekonomi jadi memang hanya untuk di koleksi ya ada teman saya ini bisnis tanaman ini sekarang kan yang saya bilang tadi rame ya waktu beberapa tahun yang lulu pernah seperti ini booming itu tanaman-tanaman apa yang daunnya lebar-lebar besar-besar nah teman saya itu sudah membuat tanaman itu ya dia merawat sampai kemudian berhasil berhasil waktu itu ditawar 20 juta apa namanya cemani apa-apa namanya dia merasa sayang karena dia merawat dari mulai kecil sampai seperti itu tapi kalau dia bilang kalau nanti ada yang 30 juta saya lepas ternyata setelah ditawar 20 juta gak berapa lama bisnis tanaman dan juga waktu itu bersama dengan bisnis ikan lohan menurun trendnya ya akhirnya harganya turun sama sekali dengan kata lain tidak ada harganya kalau orang mau beli paling ya cuma 100 ribu bayangkan jadi teman saya itu nyesel aduh kenapa gak saya jual aja waktu 20 juta waktu itu ya jadi artinya apa disitu ilustrasinya ada orang memiliki sesuatu hanya untuk dimiliki saja that's all itu yang saya bilang benda suatu milik hanya untuk dimiliki statis sifatnya tetap hanya dia disitu yaitu kolektor kolektor banyak kolektor yang nilainya mahal-mahal tapi gak ada yang dijual gak ada yang dijual kalau dijual namanya dia bukan kolektor koleksinya habis keunggulan kolektor apa semakin banyak yang di koleksi kan gitu nah jadi dia memiliki hanya untuk dimiliki tapi ada yang dimiliki tapi untuk mendatangkan keuntungan ya kan ya contohnya aja misalnya saya beli mobil mobil itu kemudian ya kan tidak saya pakai sendiri saya suruh orang untuk nyubir di apa bisnis ojol ya kan atau lukisan yang saya bilang tadi disewakan sewa-menyewa lukisan jadi pemilikannya tetap apa saya tapi kemudian dia mendatangkan maafat dari hasil persewaan jadi itulah menjadi kekayaan maka maka lalu konsep intelektual property ya menjadi kekayaan intelektual bukan lagi milik intelektual kalau milik ya dia statis saja padahal orang membuat karya karya intelektual itu tujuan akhirnya adalah untuk dipasarkan saya seorang musisi mencipta lagu begitu lagu saya didengarkan orang banyak orang suka ya kan terus kemudian ya saya di undang show ya kan pertunjukan lagu-lagu saya diputar di radio-radio jadi hit yang bawah ya kan sehingga orang lalu banyak membeli nah kalau sekarang kan bisnis lagu kan enggak lah enggak seperti dulu ada pakai apa compact disc kan sekarang spotify orang berlangganan saya tinggal terima uang dari spotify siapa yang minta lagi dari spotify nah gitu kan itu yang saya bilang jadi dia menghasilkan suatu karya untuk mendatangkan kekayaan bukan sekedar untuk dimiliki nah jadi kembali tadi hak kekayaan intelektual hak itu apa sih nah nah disini dalam konsep hukum adalah kewenang atau kebebasan untuk berbuat atau melakukan atau tidak melakukan jadi bisa memilih itu tadi saya bilang Anda punya kekayaan punya suatu kebendahan apakah Anda mau melakukan itu sebagai objek ekonomi atau hanya sebagai milik saudara Anda bangga kalau orang wah hebat koleksinya bagus-bagus udah tapi kalau wah hebat koleksinya bagus-bagus kamu memang tertarik ya mau beli boleh berapa itu beda seseorang yang menghasilkan karya intelektual akan menjadi miliknya maka dia berhak untuk menyimpan artinya tidak untuk diperjual belikan atau justru sebaliknya berhak untuk mengusahakan agar karya intelektual itu bisa untuk mendatangkan manfaat ekonomi ya jadi artinya memiliki nilai ekonomi economic value punya nilai ekonomi ya ini yang tadi saya bilang ya ini adalah pelukis yang hanya untuk mengoleksi lukisannya tapi tidak untuk menjual atau sebaliknya dia melukis memang untuk dijual dia bangga rasanya kalau orang berani membayar mahal atas karya lukisnya dia makin tertantang untuk membuat karya-karya yang lebih bagus lagi untuk dijual lagi supaya nilai jualnya makin lama makin tinggi nah ini beda disitu jadi karya berubah jadi kekayaan ya ekonomi ya ini yang saya bilang tadi properti kebetulnya bahasa inggrisnya milik dari bahasa inggris latin kebetulnya proprius ya proprius dalam bahasa latin artinya adalah ya what's own milik seseorang tapi juga bisa berarti kekayaan intelektual ya artinya cerdas berakal ya ini kalau di kampus anda buka memiliki kecerdasan tinggi memiliki kekuatan penalaran yang baik ya atau sesuatu yang dihasilkan oleh daya pikir jadi kalau gitu hampir semua ya kebudayaan peradaban manusia itu adalah karya intelektual itu sesuai dengan arti kebudayaan anda buka buku antropologi ya itu pengertian kebudayaan dari kata budidaya kan gitu kan budidaya itu adalah hasil dari cipta rasa dan karsa awalnya awalnya adalah cipta berarti apa intelektual akal jadi kekayaan intelektual berbasis pada karya-karya yang sifatnya inovatif dan kreatif apa bedanya inovatif dan kreatif sederhana aja kalau saya bedakan inovatif itu artinya baru kalau kita bicara inovatif oh menciptakan karya-karya yang baru yang baru itu dalam pengerjian luas bukan berarti sebelumnya belum pernah ada belum pernah ada yang seperti itu misalnya jadi saya menciptakan lagu lagunya sudah pernah ada Doremi Vassola Sido adanya itu aja ya kan tapi lagu dengan ritmi seperti itu belum pernah ada baru ini yang saya bikin jadi baru dalam arti yang sekarang seperti ini ya kreasi baru misalnya nah sementara kalau kreatifitas tidak harus baru tapi bisa aja pengubahan misalnya dalam teknologi mobil desain apa sih bedanya Toyota Avanza yang baru dengan yang kemarin oh bodinya sama yang membedakan cuman apa lampu grill belakangnya itu aja bedanya mobil Toyota Fortuner apa sih bedanya yang lama dengan yang baru oh cuman lampu belakangnya yang beda sepeda motor kopi dengan bukan apa bedanya sih oh cuman bodinya agak gemuk seperti Vespa disebut skopi jadi artinya cuman pengubahan bentuk lalu seolah-olah menjadi bentuk baru padahal enggak jadi kreatif itu kita sebetulnya tidak menciptakan barang baru tapi yang lama kita proses menjadi seolah-olah tampilannya baru nah kalau di dalam bisnis smartphone ya telpon seluler nah biar kelihatan baru copot ganti casing ya kan jadi sebanyak perusahaan-perusahaan smartphone sebenarnya tidak tidak membuat desain baru dia desain yang lama hanya dirubah sedikit tampilannya ya dengan kreatif tinggal lebih menarik warnanya juga ya warna sangat menentukan warnanya berubah tampilannya jadi berubah jadi itu ya jadi ya kekayaan intelektual bisa berbasis menciptakan hal-hal yang baru atau hanya sekedar mengubah bentuk dari bentuk aslinya kayaknya loji saya udah jam setengah dua belas kita udah kelebatan banyak kayaknya ya ya setuju kalau kita akhiri pertemuan kita kali ini oke bagaimana baik baik kita akhir dulu ya atau ada pertanyaan saran saya kalau mau bertanya saya gak harus siapkan di akhir begini jadi kalau pada saat saya sedang bicara tiba-tiba anda ingin bertanya anda selah boleh ya jadi misalnya maaf saya mau tanya boleh ya jadi tujuannya apa kalau nanti pertanyaanmu ada hubungannya dengan materi yang belum saya jalankan akan saya bilang oh tunggu nanti akan sampai disitu tapi kalau ternyata materi itu tidak ada hubungannya dengan itu yang bisa langsung saya jawab bisa ya gitu nah itu untuk kuliah mendatang kalau saya begitu nanti dosen yang lain tapi sekarang saya tawarkan ada pertanyaan silahkan mungkin cukup cukup sementara itu dulu ya ini baru kuliah berdana ini baru kuliah berdana jadi semoga-moga bisa menerima kuliah dari saya ini ya harapan saya begitu tapi saya terbuka kalau ada kritik mungkin untuk demi bagusnya perkuliahan kita saya siap ya jadi nanti bisa apa saya perbaiki kalau memang apa ada kekurangan-kekurangannya demikian demikian dari saya karena ini dua SKS berarti ya kita ketemu lagi hari Kamis mendatang ya dengan waktu yang sama gitu ya baik Prof baik Prof terima kasih banyak Prof sama-sama terima kasih Prof terima kasih Prof terima kasih terima kasih